Aniaya istri hingga mengalami patah tangan seorang supir angkot dibekuk tim Satreskrim Polresta Padang di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan. Tersangka juga merupakan pelaku curanmor yang sudah lama menjadi target operasi polisi. Sejumlah petugas keputusan berupakan preman dari Satres Polresta Padang mendatangi sebuah tempat hiburan malam yang terletak di kawasan Pondok, Kecamatan Padang, Selatan, Kota Padang. Di lokasi ini petugas berhasil menemukan tersangka penganian bernama Ruhu dan rekannya bernama Anto yang tengah asyik tengah bernyanyi di sebuah rum karaoke. Tersangka Ruhu dilaporkan atas kasus penganian terhadap istrinya hingga korban mengalami patah tulang di bagian tangan dan luka di bagian kepala. Usia dianianya dengan menggunakan pahat oleh pelaku. Tersangka yang berprofesi sebagai supir angkot ini juga ditangkap karena kasus curanmor yang sudah lama menjadi target operasi polisi. Tersangka dibekuk bersama temannya yang juga sebagai pelaku curanmor di 12 TKP di wilayah Kota Padang. Dari tersangka petugas mengambangkan sebuah pahat yang disembunyikan di dalam jog sepeda motor yang juga digunakan sebagai alat penganian terhadap istrinya. Kedua tersangka langsung digelandang ke malpesta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.